Pemirsa, saat Anda mendatangi restoran steak, biasanya kita akan ditawari jenis sidangan yang mereka sediakan. Nah Pemirsa, sebelum Anda putuskan memilih bagian sapi mana yang akan dikonsumsi, sebaiknya Anda simak dulu tayangan tentang bagian sapi yang paling sehat berikut ini. Bagian sapi paling sehat pertama adalah eye of round. Ini adalah bagian dari pinggir dan bokong yang termasuk bagian paling murah, namun cukup keras dan rendah lemak. Dalam 100 gramnya terkandung sekitar 23 gram protein, 131 kalori, dan 1 gram lemak jenuh. Berikutnya adalah cak atau area bahu sapi. Pemirsa, dalam 100 gram daging cak ini terdapat 140 kalori, 25 gram protein, dan 2 gram lemak jenuh. Memiliki aroma yang cukup kuat, daging sapi bagian cak ini cocok diolah menjadi rebusan atau campuran saus pasta. Selain daging, hati ternyata termasuk bagian dari sapi yang sehat untuk dikonsumsi. Dalam 100 gram hati sapi terkandung 1 gram lemak jenuh, 153 kalori, dan 23 gram protein. Nah, agar hati sapi terasa lebih nikmat, Anda bisa coba memasaknya dengan cara dipanggang bersama dasar bumbu manis, seperti kecap, dan juga tak lupa tambahan bawang. Berikutnya adalah top sirloin dengan sedikit lemak intramuskular yang membuatnya rendah kalori. Dalam 100 gram sirloin terdapat 25 gram protein, 1 gram lemak jenuh, dan 144 kalori. Nah, potongan ini sangat cocok diolah menjadi kebab atau tumisan dengan tambahan jamur segar. Potongan sapi tersehat terakhir adalah top round atau inside round, yakni bagian besar daging yang terdiri atas otot terlatih dari kaki dan bokok. Dalam 100 gram daging merah ini terdapat sekitar 4 gram lemak serta kandungan protein yang tinggi. Selain aromanya lebih baik, juga lebih empuk dibandingkan bagian sapi lainnya. Nah, pemirsa itulah bagian-bagian sapi tersehat yang bisa Anda pilih untuk dikonsumsi.